Proyek pembangunan plaza di tepian sungai Lematang Lahat yang akan dijadikan objek wisata kuliner ini masih dalam pengerjaan. Plaza yang ditargetkan rampung akhir tahun 2017 ini akan terhubung dengan Taman Ayek Lematang di sepanjang tepian sungai Lematang. Di lokasi ini juga akan dibangun jogging track. Tempat ini juga menyediakan kiosk pedagang makanan tradisional khas Lahat. Sekaligus menjadi tempat para pedagang yang selama ini berjualan di tepi jalan. Plaza ini juga berfungsi menarik wisatawan lokal maupun luar Lahat. Dan itu juga kita serahkan untuk masyarakat semua. Di situ nanti jadi pusatnya kuliner. Kami ingin pedagang-pedagang yang ada di Kabupaten Lahat ini bisa berdagang di situ, tapi pedagang-pedagang makanan tentunya. Nanti ini tempat masyarakat bisa berinteraksi, bisa ada jogging track, bisa ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di pikir sungai Lematang.